Sering, sering melihat sosok wanita sekelebatan, itu tiba-tiba langsung kecelakaan. Melipir ke pinggir yang dituju adalah sisi selatan Jakarta. Lalu melancong kesawangan, ada suasana mistik yang mengundang rasa penasaran. Apalagi saat ini sedang ramai orang menyebut bangunan tua, kosong, nyaris rusak bernama Vila Rosa. Ada jejak kemegahan di sana meski semua seperti hilang di telan ilalang. Datang saat malam sudah mulai tua, yang terasa adalah suasana angker yang pekat. Lalu ada mahluk halus apa saja saat tim ganjil misteri melakukan penelusuran ke sana. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki area Vila Rosa gelap seperti memberi suasana hati ngeri. Banyak bayangan yang seperti membuat malam ramai oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Juga ketika berada di dekat pohon besar yang menjadi penanda Vila Rosa. Pohon ini termasuk yang paling angker karena dihuni oleh lelembut jahat berbentuk besar, tinggi, dengan perangai tak bersahabat. Oke pemirsa ganjil misteri saat ini saya bersama dengan Iqbal. Dengan Iqbal sedang berada di Vila Rosa yaitu yang berada di Sawangan. Nah kita akan menelusuri ada misteri apa saja sih di dalam Vila Rosa ini. Sudah banyak sambutan-sambutan makhluk yang untuk bersiap untuk berkomunikasi dengan kita di sini. Saat ini saya sedang berada di dekat pohon. Di mana pohon ini adalah pohon terbesar yang ada di Vila Rosa. Dari pandangan Mas Iqbal sendiri melihat pohon besar ini gimana sih Mas? Ini pandangan saya untuk pohon ini. Di sini ada makhluk besar. Sepertinya dia tidak suka kedatangan kita di sini. Pohon besar yang menaungi sebagian area Vila Rosa memang terasa dominan. Di sanalah sesosok genderuo menjadi penghuni utama area depan. Lalu ada perwujudan nenek-nenek yang menyawasi dari sebuah ketinggian pohon. Sama seperti sang genderuo ada pandangan tak bersahabat dari makhluk gaib berjenis nenek-nenek itu. Di sini ada seperti genderuo dan di atas itu ada wanita lagi duduk memperhatikan kita. Di sini banyak seperti anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil dan ada beberapa wanita-wanita yang kalau di mata batin di balik-balik pohon ini memperhatikan kita. Dan saya masih ada satu yang ganjil di sini. Sepertinya ada satu pusaka, satu barang yang bakal siap untuk diikut orang atau siap dimiliki seseorang seperti itu. Melangkah mendekati Vila Rosa yang terasa adalah merinding padahal kaki baru menginjak bagian depan Vila yang sudah lama ditinggalkan penghuni-nya ini. Kalau untuk di rumah sini energinya kurang tajam ya apa yang dilihat dari mata batin. Cuma saya melihat yang di sebelah situ. Sebelah mana itu? Sebelah situ yang ada di sebelah rumah ini. Saya penasaran di sebelah situ untuk. Berada di area Vila Rosa, aura metafisika kuat menyengat. Di sejumlah wilayah malah ada roh yang seperti melayang, bergentayangan, mengganggu orang-orang yang mendekat. Di sebuah sudut ada patung anak kecil yang juga dihuni oleh bangsa lelembut. Lalu begitu masuk salah satu ruangan berkelebat. Warnika cantik yang tiba-tiba menghilang. Ada satu makhluk yang ingin berkomunikasi dengan saya. Ada pesan untuk orang-orang warga sini nanti. Kakek-kakek. Kakek-kakek. Ada di sebelah kanan, sebelah sana. Ada tepat di pintu masuk Vila Rosa, yang di mana di depan ini seperti ada patung ya. Saya merasakan juga di sini bahwa patung ini tuh seperti aneh gitu ya. Seperti kayak saya melihat tapi kayak dia tuh bergerak gitu. Kalau dari pandangan Mas Iqbal sendiri melihat patung ini gimana sih Mas Iqbal? Ini patung ini berbentuk seperti kayak orang-orang Cina ya. Kalau dilihat. Dan emang sosok makhluk ini makhluk anak kecil. Saya sudah melihat duluan di sini ada wanita pas banget di depan pintu tadi. Makanya saya kaget. Wanita itu cantik. Seperti ini dia pemilik tempat ini yang sudah lama ya di sini. Kamar mandi ini mungkin tempatnya untuk orang bermaksian. Pasnya seperti itu. Makanya dia selalu menjaga. Wanita itu selalu menjaga di sini. Karena untuk menakut-nakuti seseorang yang bahkan melakukan hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Dalam bayangan Iqbal, seorang spiritualis yang malam itu menemani tim ganjil misteri melakukan penelusuran, Vila Rosa memang bukan rumah biasa. Sebelum ditinggalkan penghudinya, dalam bayangan batin Iqbal dulunya sangat indah. Teduh dan membuat tenderam. Tempatnya ini seperti indah. Tempatnya ini indah sekali. Makanya banyak pepohonan dan tanam-tanaman yang tidak seserimbun seperti ini. Kemungkinan dia pindah, ada sesuatu orang yang tidak senang dengan pemilik ini. Saya mencium marumah kayak bau sangit gitu ya? Iya. Benar sekali. Jadi di sini itu, saya mencium kayak bau sangit gitu. Seperti kayak ada kedatangan sesuatu. Tadi ada sesuatu makhluk di atas, kayaknya siluman ya? Di atas itu. Iya. Di situ saya lihat tadi seperti ada siluman ular yang sebelah kiri ya? Ke kiri. Di sebuah sudut, di dalam salah satu bangunan vila, ada perwujudan wanita cantik. Selain itu, ada anak-anak kecil dalam jumlah banyak. Tapi tiba-tiba, saat tim Ganjil Misteri ingin meninggalkan ruangan, tercium aroma daun pandan. Di tempat ini, kita masuk di ruangan ini, banyak sekali anak-anak, kenapa ya di sini banyak sekali anak-anak kecil yang... Kita merasa di sini seperti, ini ya Mas Ibal, mencium seperti bau amis ya? Iya, benar. Di tempat sini banyak wanita-wanita yang seperti tempat makhluk wanita yang penasaran matinya dendam atau mungkin maaf ngomong untuk pemerkosaan atau seperti apa di sini. Anda mencium tidak bau kembang? Saya mencium bau kembang. Iya, saya mencium bau kembang di sini. Iya, karena tadi sosok wanita di situ langsung lari. Dari tengah-tengah ini langsung lari sebelah kiri. Tengah ini, orang-orang di sini. Dia langsung lari ke sebelah kanan. Nah, di situ saya belum tahu itu apa. Kemitulah saya mencium bau pandan di sini ketika Mas Ibal ke bawah pun, saya juga merasakan memang, wah. Assalamualaikum. Ini seperti udang ya. Ya, ini adalah udang. Benar dugaan kita ya. Setapak demi setapak, Suasana Vila Rosa sudah dijelajah oleh tim ganjil misteri. Sebagian masih sangat ramai oleh bangsa lelembut. Sementara di sudut yang agak jauh, gelap seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Setelah penyisiran mistik mendekati akhir, Iqbal memanggil mediator untuk melakukan deteksi spiritual lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa ini? Bicara. Siapa? Kamu suka apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar, benar begitu. Kamu penghuni pohon besar ini ya? Ya. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ya, tunggu. Halo, dengan siapa ini? Apakah benar kamu itu sasap penghuni pohon ini? Ini Udang Guarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Anda penghuni pohon besar ini? Ya, apa benar ya? Anda yang selalu mengganggu masyarakat di depan jalan sehingga banyak terjadi penelakaan. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Siapa sosoknya? Kamu sosok apa? Mas Iqbal, seperti yang kita bicarakan, sebenarnya sosok ini sosok apa ya? Ini sosok yang kita bicarakan pertama sekali. Ini seperti sosok kalau bahasa sekarang. Mas tolong dijaga ya. Bahasa sekarang. Agak sulit mengajak komunikasi mahluk halus yang hanya mendesis-desis tanpa banyak berkata-kata. Tapi dari jejak kalimatnya yang sesekali terdengar jelas, dapat diketahui mahluk yang datang adalah penghuni pohon besar yang berwujud sosok tinggi menakutkan. Apa yang kamu inginkan di sini? Sehingga kamu banyak sekali mengganggu warga di depan. Ada pesan untuk wajah di sini? Ada pesan mungkin yang ingin kamu 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 kamu? Atau Anda ingin menceritakan? Seperti kamu kenapa mengganggu warga di tempat? Kenapa? Kenapa? Apakah kamu ingin mencelakai semua orang yang ada di jalan sehingga banyak terjadi korban keselakaan di sini? Banyak, sama. Banyak. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Kamu berapa tahun di sana sebenarnya? Dari sana? Dari rumah Vila itu? Benar. Dari rumah Vila Rossa itu? Kamu sudah lama di sini? Sudah berapa tahun kamu di sini? Beratusan. Beratusan tahun? Kenapa Anda? Anda kenapa? Kenapa Anda? Kenapa? Sudah ya? Anda jangan mengganggu di tempat sini. Saya tidak mengganggu di sini. Saya sudah iji di sini. Dengan penjara di sini saya sudah iji. Saya tidak suka. Mediumisasi dianggap selesai ketika Mas Iqbal berhasil membujuk sosok yang masuk ke tubuh mediator untuk pulang. Tapi tiba-tiba saja datang sosok lain yang mengambil alih sang mediator. Jadilah mediumisasi yang kedua terjadi meski kehadirannya tidak diinginkan. Masuk lagi. Masuk lagi? Ini kenapa? Ini sosok wanita yang mengganggu. Sosok wanita ini? Iya. Eh, siapa ini? Eh, dengan siapa ini? Ini apakah kamu benar sosok wanita yang berambut panjang itu? Yang sering mengganggu keluarga katanya ya? Wanita ini mungkin kalau menurut dia cantik ya? Tapi untuk kita lihat ini tidak begitu. Ya maksudnya seperti dia mengalami keselakaan. Jangan mengganggu lagi ya? Kalau pulang ya? Ya, jangan mengganggu lagi ya. Apa? Senang. Napar? Saya senang. Senang. Ayo pulang ya? Ayo pulang ya? Tangan. That's it. Tidak ada. Ini ya air. Oh man. Mereka ada. Termosok. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang pertama tadi dimasuki bentuk sosok yang tinggi besar Mereka itu mempunyai wilayah masing-masing yang untuk mengganggu Beda pertama sih, yang pertama masuk kayak ngeliat bayangan hitam dari belakang Langsung udah pikiran udah gak kemana tau Pas lagi itu saya sih sering melihat sosok wanita sekelebatan Itu tiba-tiba langsung kesilakan Saya ngerasa berat mas, sering dipanggil-panggil cuman saya nahan diri ya Kayak saya disuruh kesana, disuruh hadir kesana, sosoknya perempuan Rambut panjang cuman dia kayak mempunyai taring gitu mas Vila Rosa di kawasan sawangan kembali memberi bukti bahwa rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya Memberi kesempatan lembut untuk mengambil alih Disanalah kini tinggal beberapa jenis makhluk halus Termasuk yang mengganggu pengguna jalan di depan Vila Rosa yang sering kecelakaan Inilah ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata Sampai jumpa pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih